we rolling man oke akhirnya ada lu di mobil gua sombong banget gak ada jadwalnya bukannya sombong emang abis itu tuh yang gak ada 2 minggu, 1,5 minggu langsung ke jepang dan itu langsung 3 negara jepang, korea, china asian game town ini sih nama lu banget sih iya, puji Tuhan lah iya gak sih? lu gara-gara lu buka baju sih bro itu kayaknya sih salah satu lu udah berapa lama main bulu tangkis bro? 15 tahun dan gak suka juga pertamanya awal? jadi awalnya kelas 1 SD waktu itu kita ada ekstra kulit layer iya jadi ada sepak bola, ada basket sama buku tangkis nah kebetulan yang di indoor itu cuman buku tangkis right dan itu papa milih karena pertama takut gua hitam doang gitu pertamanya hahaha itu awal mulanya hahaha jangan sampe enaknya dekil iya betul, itu pertamanya lucu sih dulu tapi lu ya setelah seluruh game asian ini hmm lu tuh booming gimana hidup lu berubah? lu kan biasanya di PBS itu latihan-latihan aja little old Jojo gitu tiba-tiba Jojo yang besar iya kalo di latihan sih sebenernya gak terlalu jauh beda sih kok ya cuman yang lebih bedanya waktu gua pergi keluar gua pergi ke mall banyak yang ya biasalah privacy nya lebih sedikit terganggu zaman sekarang iya dan itu yang gua rasa agak sedikit kurang nyaman juga sih tapi ya gua juga bilang ke fans-fans gua juga kayak setiap gua diwawancara mohon maaf kalo misalnya kalian ketemu saya di mall kah itu atau dimanapun itu kalo saya gak mau dimintain foto ya mungkin tuh emang lagi mau quality time gitu loh sama keluarga biasanya kalo lagi gak mau dimintain foto lu ngomongnya gimana? kalo gua tuh paling gak bisa nolak men sama sebenernya gua orang itu aduh gak enak bener-bener kayak gua kayak mau nolak aduh gimana ya jadi kayak gitu jadi gak enak sendiri cuman ya akhirnya dia juga ngerti kan jadi oke oke maaf maaf yaudah gitu lu gak suka ya terkenalnya? sebenernya ya suka gak suka sih kok sebenernya ya untungnya kan ya lebih banyak dikenal satu tapi ya keduanya ya itu yang gak enaknya ya waktu sama keluarganya agak lebih kurang pasti right kayak gitu gua suka nonton youtube lu man lu suka nyanyi selain lu bisa berenang lu main badminton lu juga bisa nyanyi what the hell lu buat semuanya iseng aja sih sebenernya jadi sebenernya gini gua kayak kita tuh setiap hari di kerjaannya tuh bulu tangkis gitu loh iya pagi sore latihannya bulu tangkis iya 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 waktu kita tuh ibaratkan tuh gak ada waktu keluar gitu iya 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 ya bisa dibilang cuma satu minggu iya ampun kejalan kita apa selain nonton tv saya aja juga jarang nonton tv kan iya 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 latihan doang misalnya yaudahlah iseng-iseng apa nih belajar gitar iya 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 kan sebetulnya ada junior juga nih yang pinter main gitar oh ajarin dong apa sih iya 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 oh itu belajar di pbsk belajar di pbsk sing it bro kan aku slow sungguh slow sangat slow tetap slow santai santai jodoh gak akan kemana itu jodoh gak ada kan bro iya lagi dikejar lagi dikejar lagi dikejar lagi dikejar jodoh santai santai mungkin gua agak sedikit kasih apa ya kok kayak cerita tentang berkat Tuhan yang udah Tuhan kasih sama gua ini mau 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 jadi sebelum Asian Games 2-3 pertandingan sebelum Asian Games itu cukup penting loh jadi sebelum Asian Games itu ada namanya World Championship iya kejuaraan dunia di buku tangkis yang penting juga iya dan disitu gua kalah di babak awal 2 pertandingan sebelumnya juga sebelum World Championship itu gua juga gagal juga gagal di babak-babak awal gitu dan itu yang bisa dibilang kayak gua udah siapin ini dengan baik gua udah siapin ini dengan baik gua udah siapin latihan gua udah siapin makannya gimana terus juga fokusnya di pertandingan itu gimana tapi hasilnya itu tuh gak sesuai dengan apa yang gua mau gitu loh kayak gitu gua udah mau naik tapi kok kok ditungguin lagi gitu iya 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 kenapa gitu gua lebih mikir apa mungkin gua kurang latihannya apa mereka lebih bagus ya itu gua terus kayak bergulut disitu terus gitu loh nyari alasan yang lebih parah itu kan mindset itu kan yang susah gitu betul kalo fisik mungkin gampang dilatih betul tapi kalo mindset kita udah pengaruh dengan hal-hal negatif itu udah susah gitu loh betul gua juga sharing sama kayak pelatih kan pelatih sama orang tua juga ya kok ini kenapa ya kayak kita udah siapin dengan baik tapi kok kayak kurang gitu loh hasilnya kurang kenapa gitu dia selalu ingatin gua kayak tetep kerja keras tetep taat sama Tuhan lakuin yang terbaik udah itu doang dan itu yang gua pegang dan yaudah ya lu bisa lihat sendiri gimana 3 pertanyaan sebelumnya gua drop dan Tuhan angkarnya tuh lebih di Jakarta kok right dan di Indonesia dan gua langsung nama gua ters itu kan gua gak pernah kepikiran bisa sampe kayak gitu gitu loh bro, God is good ya God is good God is good miracle 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 bisa tinggal Ya mudah mongin ya teringin kan ga lu kas Saat ku faberdaya, kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Tapi apa yang terjadi bro? Kemarin gue kan suka nontonin lu banget ya, gue mengikuti pertandinganmu Ada juga kalah-kalahnya juga ya kan? Apa yang terjadi? Dan bagaimana kamu merasa man? Dari yang digandrungin tiba-tiba, kadang kamu kalah, itu hidup Gue juga mengalamin hal-hal seperti itu selalu Bagaimana kamu merasa setelah itu? Kan pasti nih manusia ya, sindrom bro Betul Ketika kita di atas tiba-tiba sesuatu Kenapa Tuhan, kamu berikan ini dan kamu mengambilnya Betul Jadi gini, kalau buat gue pribadi ya Gue gak terlalu mikirin, karena sebelum gue jodohin game pun Gue gak, gue gak apa-apa gitu Kayak gue bukan apa-apa gitu Karena ini juga, ini satu kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin Gue beritakan kepada orang lain itu gak ada yang mustahil Jadi, apapun kalau kalian kerja keras Kalau kalian taat, itu pasti bisa dan ada hasilnya Dan setelah itu, gue bisa naik turun itu Ya itu wajar gitu Karena pertandingan kalau gak menang ya kalah Betul Dan ya biasa lah, ada yang fans dadakan Tiba-tiba Pas session games, naik Pas di berikut-berikutnya kalah Ilang? Iya Biasalah itu Justru bukannya pada ilang Ngatain Ngatain Dan itu juga yang Yang namanya hidup itu pasti up and down Tapi you know, sometimes itu Tuhan ngasih begitu tau gak biar apa? Biar kitanya humble Betul, kan banyak yang bully nih Dan itu selalu gue screenshot gitu Kalau gue lagi di bawah Dan gue baca Gue baca dan itu kan gue kayak berapi-api gitu loh Oh gue pengen tunjukin nih sama kalian semua kalau gue bisa gitu Tapi kalau gue lagi di atas, gue juga baca itu Biar gue bilang, oh waktu itu nih gue diginiin nih Jadi gue harus, gue harus latihan tetep dan maksimal gitu Lagi di session games gue udah naikin Lagi saat sekarang gue diturunin Bohong kalau kita gak ngeliat sosial media gitu Iya Dan kita ngebaca-baca itu ya sedikit-sedikit pasti lah Di saat kita di atas kita dinaikin Di saat kita di bawah kita di jatuhin Iya Lalu gue ngajar kayak, kita ini tim Iya Jangan ada orang yang ganggu urusan kita gitu Oke Musuh kita tuh bukan di sini Oke Musuh kita tuh nanti di luar gitu Tapi you know what that's true Ketika manusianya masih hidup Iya Kalau dia gagal di kata-katain Betul Tapi giliran dianya meninggal Wow dia yang terbaik Iya Wah kita minta dia, dia yang terbaik Pokoknya wah, orang yang terbaik lah Yang terbaik lah, yang terbaik apa Betul Bullshit Waktu hidup aja lu kata-katain Iya Giliran udah mati baru lu, dia yang terbaik Gua udah gak bisa denger lagi Betul Iya kan? Iya Lu mau bikin gua seneng, udah gak ada guanya Bener gak? Betul, betul, betul Gue suka hubunganmu dengan ibu Deket banget keliatannya Mama itu banyak pengorbanannya juga sih kok Dari kelas 1 SD Itu gue masih tinggal sama mama Sampai gue umur 9 tahun Gue harus pindah klub Jadi kalo memang kita mau profesional yang lebih jauh Itu harus lebih masuk ke klub yang besar Punya pelatih yang ya lebih banyak pengalaman Dan sparing-sparing yang lebih baik lah istilahnya Setelah umur 9 tahun gue harus pindah Pindah ke Jakarta Barat Karena klub gue sekarang tangkas Tangkas Intiland itu Masih berada di Grandville Oke Jadi gue tinggal sama nenek gue Selama 6 tahun Dan itu gue pulang cuma Sabtu Minggu balik lagi Jadi ketemu nyokap cuma Sabtu Sampai detik ini Itu baru dari nyokap ya kok ya Belum dari bokap, dari nenek gue itu juga Ya mungkin bisa dibilang Gue salah satu anak yang cukup beruntung sih Bisa terlalu di keluarga gue ini Dari bokap gue juga atlet kok Oke Dia atlet tapi backgroundnya bola Oke bola Bola sama basket justru Oke 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 Dia justru sempet mau masuk di timnas U15 atau U17 waktu itu gue lupa Oke oke Tapi nenek gue yang sekarang ini Nenek lu Nggak ngijinin Karena kita tau lah Zaman dulu kan atlet mau jadi apa gitu kan Salah satu cita-cita bokap gue tuh kayak pengen ngibarin bendera Indonesia Dia kaca internasional gitu loh Dan itu yang dia titip ke gue selalu Di setiap gue pertandingan Yaitu puji Tuhannya Sekarang setelah gue lahir Dan bokap ngedidik buat jadi bulu tangkis Nenek gue tuh malah support 100% Mungkin dia merasa bersalah sama bokap gue Jadinya dia langsung Impiannya lewat lu aja Iya gitu loh Jadi yaudah kamu terusin impian papa Impian nenek juga gitu Jadi yaudah gitu Kita dulu bisa dibilang Nggak terlalu berada juga kok Nah jadi apa-apa segala macem kan Nggak di asrama Kalau di asrama bisa kita ditanggung sama klub Kalau ini kita ditanggung pribadi gitu loh Banyak banget yang nyari dana buat Kayak supply makanan buat saya Segala macem itu kayak dari om Kayak bokap juga pengetahuannya tentang Makanan apa sih Mungkin searching di internet dan lain sebagainya gitu Tapi yang satu dia tau Satu pasti harus makan daging Dua harus banyak susunya Tiga vitamin Bisa dibilang itu kan Dengan background keluarga gue yang zaman dulu Lumayan mahal gitu ya Sampai dulu gini Bokap nggak punya uangnya Pas sampai nggak punya uangnya tuh Pernah makan Ya nasi padang lah segala macem gitu Sampai dia kasih Yaudah kasih daging Kasih ayam segala macem gitu kan Gue tanya ke dia gitu Pa, papa udah makan Papa jawab Enggak, papa udah Padahal dia belum makan Dan gue baru tau sekarang Dan itu gue kayak Aduh Gue beruntung banget Bisa terlahir di keluarga ini Walaupun keluarga gue nggak terlahir berada Tapi gue banyak belajar dari keluarga gue Hal itu lebih kaya daripada orang yang kaya duit Betul Betul Itu sangat kaya Apa yang keluarga gue lakukan itu sangat kaya Betul Kaya dalam hati bro Iya Itu lebih penting lah ngapain banyak duit tapi nggak kayak gitu Betul Bokap lo keran si idola Om 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 siapa namanya? Om Andreas Om Andreas Selamat kenal temannya Jojo nih Boy Untuk Ayah tercinta Aku Ingin Mengenai Walau Air mata Dipipilku Hei Dengarkanlah Dengarkanlah Ayah Dengarkanlah Dengarkanlah Aku Ingin Merjumpa Walau Hanya Dalam Dipipil Good story bro Lu punya story yang keren banget Terkadang kalo kita terlahir di Keluarga yang berada ya Kita nggak belajar susah Bener Itu kita udah terima Enaknya aja gitu Ya Jujur Gue lebih seneng sih Jadi gue bisa belajar Dan pelatih gue ini Jadi dia pernah ngajak Ngeliat orang-orang yang bisa dibilang kurang berada Dan ketemu sama orang-orang yang berada Oke terus Dia selalu cerita Kamu jadi orang yang mana Oke Kamu mau jadi orang yang ini Yang kurang berada Atau yang mau berada gitu Oke Lu jawabnya apa? Pasti Pasti maunya yang berada dong Kalo kamu berada kamu harus belajar Kenapa dia bisa jadi orang seperti ini Entah itu hard worknya Entah itu dia Pemikirannya seperti apa Dan lain sebagainya Dan itu banyak banget sih yang Gue dapet dari Ya bukan hanya dari pelatih Dari keluarga juga Jauh beda bro Orang yang lahir kaya Dan orang yang Bikin kekayaannya Gara-gara dianya sendiri Itu beda respect Iya Orang yang lahir kaya kayak Eh oke oke cool Lu anaknya orang kaya Jadi apa? Tapi kalo lu yang bikin sendiri Kayak wow Deng gue segen ketemu lu bro Gue respect lu Kayak gitu Betul Lu weekend lu boleh kemana? Lu boleh kemana yang lu mau kan? Iya betul Lu biasanya ngapain? Lu anaknya sukanya ngapain? Gue bisa dari siang nih Abis pulang dari Platnas Teg nyampe langsung setel PS Oke lu main Sampai malam Lu anak game Sampai malam Oh iya? Mobile Legends sering Lu main Mobile Legends? Main Serius lu? Paling serunya kalo lagi bareng nih Di Platnas nih Iya mabar Wah mabar udah Oh iya? Wah sini wah sini wah Lu pake siapa biasanya? Leslie Marksman Oke 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 Dulu gue pertama kali malah tank Pakainya tank fighter Oke 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 Orang tau gak sih lu main ML gak ada tau? Gak ada kayaknya Kayaknya sih gak ada ya Setau gue kayaknya gak ada sih Lu jago gak? Lumayan Bro mau gue kenalin ke Jazz No Limit gak? Dia nge-follow gue waktu itu Lu ini gak? Lu main gak? Cuman gak belum pernah main Mabar dong Boleh boleh follow Tapi pasika aja gue udah jarang main ranked Oh iya? jago gak dia? Ya gue lah top global Iya sih Top global Lu bisa bantai gak kira-kira? Bantai di bulu tangis bisa Hahaha Kalo di Mobile Legends gue dibantai ya tuh Sing it bro Sing it bro But don't look back in anger I heard you say Tapi lu bukan gitu kalau anak yang sukanya go out clubbing gitu Whatever gitu Clubbing gak? Paling gue denger kayak live music aja udah malem Itu udah paling mentok udah Kalo sama bokap nyokap tuh udah pasti gak boleh pulang malem Lu sampai sekarang masih dikasih curfew? Iya Harus balik jam berapa? Setiap kemana pun nyokap tuh pasti telpon Oke Kamu dimana? Mau pulang aja nih siang Udah sampe mana? Baru beres latihan mah Sampai gue kayak gitu Ya biasa orang tua kan Iya Dan kebetulan ya gue dua besodara Iya Gue anak kedua Dan kebetulan koko gue ada sedikit autis dia Oke Dia sebenernya kalo ngomong ngerti Cuman gak bisa ngomong aja gitu Oke Ngomong bisa cuman gak lancar gitu Right 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 Tapi dia juga gak terlalu aktif yang kayak gimana gitu Biasa gitu Dia tuh seneng kalo misalnya kalo gue di rumah Dia suruh gue tidur di rumah gitu loh Dia kangen mungkin kan gue sering keluar-keluar terus kan Jarang tidur di rumah apa segala macem Setiap gue di rumah Dan kalo misalnya mau ke gereja nih kan Pake yang rapi Mau kemana ditanyain kayak gitu kan Mau kemana udah tidur sini apa segala macem lah gitu Bahasanya kan Ya gue sayang banget sih sama koko gue Gila pasti men Pasti Gila Tuhan nitipin anak ke gitu ke bokap nyokap Pasti ada maksud tertentu sih Banyak orang di luar sana yang keadaannya mungkin sama kayak gitu Betul Don't bully people Everybody is the same Betul Ya kan? Kita sama Dan bila esok Datang kembali Seperti sejak kalah dimana Lupakanlah saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti Dulu Kalah Baju Wow Oma-oma bahkan Umur 50 tahun Astaga Jangan buka baju lagi disini ya Kata dia bilang Ya enggak lah oma Hahaha 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 See you baby See you Terima kasih Terima kasih